Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton, coba ya. Oke. Orang kamera di atas diambil, kan dia udah pada joget. Masih yang diambil artisnya doang. Udah nanti ambil. Udah cctv, jadi memang masih harus masuk. Udah dimana cctv? Oke, coba ya. Coba ya. Ayo! Hei! 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 Sekali lagi. Sekali lagi coba. Yang terima kasih telah menang. Hei! 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 . Kosoan sakit deh. Kosoan sakit deh. Kosoan sakit ya. Eee. Hei! Shhh. Ma bilang sakit. Ma kan ada beimpernya. aseg tinggal kaleng ini. Tapi peratina kalau tadi suara musiknya kecil, setiap dia geser bautnya jatuh atuh, bautnya jatuh atuh. Kondang dia lah coba kaku atuh. Ayu itu ibaratnya orangnya itu hatinya lurus, pikirannya lurus, badannya lurus. Tapi ntar lagi gak lurus, ntar lagi tebel. Iya ntar lagi tebel. Amin ya. Kita belum meeting seragam, belum nih? Belum. Iya maksudnya bisikian, kita meeting seragam yuk. Apa-apa jadinya? Udah dia mentarain orang. Ya motif apa yang polos sih? Ya motif apa yang polos. Manis kita ada dua seragam, kita ada dua seragam dari ayu. Seragam akad sama seragam resepsi beda yuk. Oh itu sama gak mau gue. Keringetan yuk, ntar keringetan kita. Iya udah terseradah. Lu atur aja. Lu atur. Ht. Ht udah bocek buat kita doang ht ini tiga apa empat ya. Ht. Buat komunikasi. Ya komunikasi. Buat komunikasi. Lu mau? Lu ngapain pake ht. Ht. Lu mau ganti? Lu mau ganti uang pungsan gak kalau kita teleponan? Kalau pakein pon ribet yuk ini kan. Ga ada penonton, ga ada. Dan, ga ada. Semua orangnya VIP. Katanya penonton. Katanya penonton mau jadi pagar Ayu. Maaf, jatuhnya bukan Pager Ayu, Pager Bambu, Pak Dungu. Pager Bambu. Pager Bambu aja yang kena hujan lama. Benar, reot, reot. Sampai berlumut. Kalau penantin nanti ngucapin selamat di studio aja ya. Oke, bagai judul dulu ya, bentar ya. Sambil nyanyi gak nih? Kami nyanyi dong, nyanyi. Ini lagu masa kecil kita, kita. Wajah kali ini. Gue gak tau, gue gak tau. Gue kecilnya ke Indonesia. Oh iya. Lagu-lagu barat. Lagu-lagu barat ya. Lupa. Dulu kalau gak tau, kecilnya dirancang ekek. Bandung, ranca ekek sama Bandung. Baca judul dulu ya. Ini judulnya dulu ya. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Happy birthday, we are you. Sekarang kita akan ke datangan sepasang suami istri. Sepasang gue ya. Wow. Pasangan suami istri yang sangat, yang hangat menyayangi satu sama lain. Kita pake langsung aja. Masa sih? Iya. Oh kalau saya mau ngomong. Api silul nih. Soalnya apa? Ini geng nya dia. Bener. Gue mau nanya sama dia nih ya. Tentang kasus yang waktu dia ke tempat branded nih, ini saksinya, kita panggil dia Ferry Mariadi dan Deswita Marani. Tentang kasus. Tentang kasus. Tentang kasus. Tentang kasus. Jurakan malu duduk. Oh ya, yang paling, yang beritahu kasih. Oh ya. gimana keadaan apartemen baik-baik air terjun yang kemarin itu bensin yang kemarin itu pembensin yang ada di belokan itu belokan beli lagi nah itu pembensinya udah saya booking lagi pembensin belakangnya mau bikin apartemen apartemen apalagi gunung darah kan punya gunung wah gila wah gila wah nyari masalah nih orang ayo duduk dong tutup dong duduk-duduk Jangan mancing-mancing marah Ma'e kalau Ma'e marah 50.000 terbang Bahaya kalau dia marah Gocok-gocok 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 Gocok Gocok Lupa Kalo nyawer lo kasih ke dia 5 juta yang dibagikan ke penonton 500000 Hangout bersama desmitamaharani Sohima malah dikira asistennya ini cerita berkepanjangan dia udah cerita suatu hari di Senayan waktu itu suatu hari itu pada saat itu Soeiman tuh kan baru kaya-kayanya sekarang udah makin kaya oh sekarang kekayaannya udah bertambah orang-orang biasa beli rumah 200, 2000, 3000 dia sama 12 hektare Soeiman mah begitu orangnya bacotnya enteng banget aku tuh sama dia tuh antara temen sama musuh suatu kali dia ceritanya baru mau memulai mengkoleksi barang-barang itu pun garang-garang dulu dia lah kenal barang brandit pertama diajak lah ke sebuah apa lo sabar sabar lo jangan yuruh dia sabar no yang itu eh jangan marah-marahin ya itu marahin istri anda itu kenapa marah-marah sama istri saya itu kalau istri saya udah ada umurnya makanya ngomongin makin ngaco gak tau diri suami istri gak usah ikut capur ini adek kakak mau ngapain disini kita bukan adek kakak maaf kita bukan adek kakak wasit pingpong terus tuh akhirnya udah akhirnya gini ma ayo kita beli tas kata gua ayo piang hari apa hari minggu oke udah deni gua udah rapi kan dia kan piang dia manggil gua piang oke piang hari minggu oke ma kan namanya mau jalan-jalan ma ini ada satu mal di Jakarta ini tuh mal branded ma semua orang kalau belanja branded di plasa indonesia plasa indonesia kan lebih banyak tuh branded terus kan iya mah sekarang tuh gua bawa kesana ayo mah kita kesana oke ya namanya orang kalau biarpun gua kan kalau gua kayaknya pura-pura ya belanja kaya aja ya kan kan dan yang penting keren orang gak tau duit gua cuma 25 ribuan iya bukan gaya bukan gaya walaupun gak kan kita di putpur bener bener gak penting yang penting keliatan kaya beneran kalau dia kan emang kaya ya gua danan udah keren banget bukan sih kaya enak gua danan udah keren banget nih set set ya udah mau jemput dia dulu kan set dia pas gua kelaksan tintin depan rumahnya dia pake celana pendek lu tau segini nih celana pendek buat kaya orang ke parang tritis di parang tritis dia pake begitu lucu iya kan kena air kering lagi kena air kering lagi itu celana iya kan pake kaos kempreng kempreng ama sindal jepit kan gua gedeg ya iya mau gua bilang ganti udah siang banget gua udah lamper gini naik dah kata gue biarin aja piyeng ye udih selalu dah kata gue set turun ama dia kesel kalo aku pake karet karet ganti gak karet lu ganti 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 terus udah nih set biasa kan set mobil turun dibukain pintu cer gua turun pintunya ditutup dia belum keluar sama satpang kan sama satpang ya bener set masuk ke toko pertama dicuekin ke toko kedua set dibukain pintu dong selamat siang mba deswito ship e Texas rombongan nih Rombongan nih kan kalo mana-mana kita-rame kan kaya undelon delramisuit iya mba desita iya mba desita biar gue inuh lawan Nih, reka ulang lho, reka ulang. Gak enak banget. Terus, ini di samping gue terus kan, gue melipir. Cepet ya gini, mungkin dipikir sama si FPG-nya, oh asisten. Iya, karena gak makeup juga. Akhirnya dia gini, eh ngomong-ngomong hari ini datengnya sama siapa aja nih mbak Diasita. Engga, hari ini aku gak belanja, aku nganterin doro aku. Oh iya, yang mana ini lho aku nganterin doro Soeima. Dia begini nih, muka dia nih ya, muka dia gini. Gini, 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 gini. Nih ya, air ini kesel. Dia beli tas merk kermes itu. Orang-orang buat gaya sosialita apa. Gue tanya, ngapain lo beli gede banget. Buat masukin minum sama tisu basah. Gini, gini. Gini, gini. Dia saksi sama bumbu-bumbuin. Gak apa, beli ini. Gak apa, bagus. Gini, gini. Gini, gini. Coba kita lihat foto perbandingan Soeima. Gini, gini. Kenapa jadi bahas gue sih? Aduh. LID aja malu menang yang ini. Gini, gini. Gini, gini. Wah, aduh. 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 Tuh, kan gimana Mok. Nih, bagus. Gak diusir sama Satpa. Begini modelennya tuh. Aduh. 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 Jauh ya. Seima, aduh. tapi masih mending kalau ketemu di Jogja kemana-mana jalan dalam biar nggak dikenalin maksudnya orang-orang kalau ngantar anak sekolah habis itu terus ke pasar beli ikan buat ini kan pakai helm aku ke pasar minta ampun biar nggak dikenalin tuh kayak panas gimana sih ke pasar nggak mau dikenalin kita coba reka adegan dulu ya jadi ceritanya Soeima dan Desuita ini pergi ke mall untuk belanja lalu Ayu jadi SPG toko tas yang ngejudisin Soeima karena terlihat kucel Desuita membawa alat make up alat make up ya dan juga Ferry jadi SPG toko kosmetik yang menawarkan make up kepada Soeima enak banget Wendy jadi security yang mengawasi Soeima karena curiga dengan penampilannya Soeima tersinggung dan membeli semua alat make up yang ada di toko Wendy meminta maaf dan akhirnya malah jatuh cinta dengan kecantikan alami Soeima jatuh cinta rukiyah matalo eh Soeima sini dulu lu tahu lu tahu nggak bedanya Soeima dulu sama sekarang apa sih dulu Soeima nggak punya duit sekarang Soeima nggak punya leher tuh liat eh Wendy Wendy dulu nggak punya duit karena nggak karena ada lehernya panjang sekarang banyak duit karena nggak ada lainnya kantongnya disitu tembola kamera ayo ayo aku jadi itu ya dari mana disini ya dari sini ya nggak aku udah itu kan tempatnya Aferi beda nih ini tas lu segeri ampernya kandungan di sebelahan segeri segeri te kamera eh 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 nih sekarang gue ajak kita ke toko brandit ya ini Mall Plaza Indonesia ini Mallnya orang-orang kaya kalo mau belanja brandit kesini ada ada barang-barang mahal ada ada barang-barang mahal ntar gue kasih tau tas-tas yang mahal ya iya ama kosmetik ya biar muka lu nggak iyaa ayo ayo kemana oh iya kesini pagi selamat pagi selamat siang ibu dan kita selamat siang kakak ayo udah lamut ada terkini lu iyaa roncok dosanya kakak ayo kakak coba dulu kakak lamut merontokin jawab ngapain merontokin dosa oh bagus kakak buat di kulit-kulit tangan ini boleh kalau eh ini ada produk terbaru ya udah banyak banget ya eh jangan dipegang-pegang mbak jangan dipegang-pegang ini nggak boleh lu apa sih mbak selajir ini apa sih ya gini masak seperti pakai bas lajir lu lihat-lihat bentar mbak mau ngapain kesini lihat-lihat saya dapat laporan dari pengunjung mal ngerasa keganggu sama penampilan mbak nih lu emang nggak ganggu lu nggak ganggu nggak ganggu bentar saya tanya sama anda ya ini ganggu apa lucu lucu sih tapi yang penting kan beli pak beli dari mana kamu nggak punya uang pasti penampilan kayak gini dia kan udah megang-megang tas kayaknya dia mau nyalang deh iya ini juga pegang-pegang alat kosmintik saya iya 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 namanya siksa neraka. Emang lu bisa romantis? Itulah romantis menurut kita. 12 tahun tuh? 12 tahun ya ngapain? Karena kemarin itu jatuhnya hari biasa, kan kalau sebelumnya kan weekend kan, jadi kita sempet pergi berdua pas segala macam. Kemarin itu karena jatuhnya hari Senin kalau gak salah. Terus udah gitu ah ngapain ya? Kayaknya udah buat kita tuh gak mau terlalu di berlebihan lah gitu. Yaudah kita makan aja lah. Terus tiba-tiba dia gini nonton yuk kata dia gitu. Tumben nih dia. Ayuh udah ini udah beliin tiket. Ih tumben banget kata gue ini. Romantis nih mulai. Sebelumnya makan dulu kita berdua pegang-pegangan. Enggak kadang. Makan pake kaki gini. Makan pake kaki. Terus orang makan pake kaki. Terus udah gitu udah kan. Romantis ya mereka. Nonton iya nonton gitu. Ih aku kan seneng ya. Bayangkan kan. Bayangannya gitu. Bayangannya gitu. Udah turun nonton. Emang udah beli tiketnya? Udah ya udah beli. Udah ibu ke toilet aja dulu. Karena mungkin ya biar surprise kan. Jadi aku gak mau merusak nih. Udah lah gitu. Tapi kok hati gue mulai gak enak nih. Tiket gak dikasih liat. Aku tuh sebenernya penakut kan. Kalau nonton film-film horror tuh. Takut kebawa mimpi apa gitu males. Kan. Apa gitu masuk. Set. Sepi banget nih Biasco. Oh iya. Gue bingung nih. Apa karena siang-siang hari Senin. Ya kan. Nonton hemat jadi sepi. Oh nonton hemat. Nonton hemat nih. Ini pas banget nonton hemat. 50 ribu aja. Mahal-mahal kata dia. 50 ribu berdua lah. Terus udah gitu kata gue. Kok sepi banget set. Aduh deg-degan. Oh mungkin emang dia sewa. Kan sekarang lagi banyak tuh kan. Iya bener. Sewa-sewa biasa. Iya bener. Iya bener. Takut tiba-tiba tetet. Tetet. Ya bener. Bayangannya gitu. Bayangannya. Terus. Bayangannya masuk. Satu orang. Alhamdulillah. Eh ada satu orang udah. Mulai tuh film iklan apa segala macem. Lama-lama kok. Siksa neraka. Waduh. Gue mau keluar gimana. Gak keluar gue malu. Gue malu dong di depan kanan. Aduh deh. Sepanjang film gue gini aja. Gini aja. Enggak kamu katanya. Tapi kan romantis nempel-nempelan. Nempel apaan sih. Nempel-nempel aku yang nempel ke dia gitu. Enggak mis. Kebetulan untuk sound audionya. Yang isi mereka. Oh. Yang suara-suara. Balang. Rampu. Nah itu mereka. Jangan. Jangan. Tapi itu. Aduh. Emang itu film luar biasa banget ya. Ya. Itu kenapa sih nonton film yang judulnya Siksa Kubur. Kenapa ya enggak filmnya yang milih atau gimana? Iya, emang aku ingin nonton aja waktu itu. Katanya kan film itu bagus, tapi dia setiap kali ngajak aku, aku bilang aku gak mau. Gak ada yang mau, aku ajakin siapapun gitu pada takut. Iya takut emang. Aku pun gak mau takut sendiri, makanya aku ajak dia. Nanti akan kita lanjutkan ya, ini sandak gurau bercanda. Oh sandak gurau. Aku tuh suka banget sama lelucon mereka ya. Lelucon. Kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira.